hai oke kan kembali lagi di channel masterdawera ID oke di kesempatan kali ini masterdawera akan mereview sebuah game Android lagi yang pastinya seru banget untuk menemani waktu santui kalian Oke dan kali ini saya akan mereview game open world yang mirip dengan game GTA 5 ya guys ya yang jelas disini gamenya itu sudah grafik HD guys oke seperti apa grafik dan gameplaynya langsung saja kita cicipin gamenya kan let's go Oke guys disini kita sudah masuk ke dalam gamenya ya bisa dan ini dia guys untuk tampilan main menunya cukup sederhana ya bisa disini hanya seperti ini saja guys Oke dan disini kita langsung menuju untuk settingannya dan disini untuk settingannya mentok sampai Ultra ya ya bisa mantap sekali kita coba pilih langsung ke Ultra dan disini bagian sound kalian bisa langsung atur saja nah disini untuk settingan hanya seperti ini saja guys langsung saja ya bisa kita langsung mainkan kalian bisa langsung klik tombol yang kedua ini nah di bagian loading sih udah mirip bisa seperti game GTA oke guys disini kita sudah masuk ke dalam gameplaynya ya bisa dan ini ini dia guys untuk tampilan awal dari game open world di dalam gameplaynya itu seperti ini guys oke jadi untuk gameplaynya itu ini open world karena ini kita berada di dalam kota yang cukup luas kita lihat untuk mapnya tuh untuk mapnya cukup luas disini kalian bisa lihat bener-bener sangat luas ya guys ya sekelas game dengan ukuran yang sangat kecil dan di dalam game ini itu untuk karakternya itu banyak fitur yang bisa kalian mainkan yang bisa kalian coba-coba salah satunya fitur terbang kalian bisa terbang ya guys ya nice bisa kalian lihat disini kalian bisa terbang layaknya Superman guys nah kalian bisa terbang secara lahan-lahan seperti ini dan kalian bisa terbang secara ngebut ya guys ya Nah seperti ini guys bisa kalian lihat disini guys untuk grafik sih udah cukup Ultra ya bisa disini Ultra HD cukup oke ini sih bener-bener asik ya bisa buat mana-mana waktu segang kalian guys karena gamenya ini itu ya lumayan tidak membosankan game guys walaupun gamenya itu hanya seperti ini saja guys dan disini juga ada misinya ya bisa yang jelas dan banyak NPC juga yang berlalu lalang disini guys Oke kita coba dulu untuk fitur yang lainnya untuk fitur yang lainnya disini seperti Spider-Man gitu ya bisa kalian bisa mengeluarkan jaring kalau ini pakai rantai nah otomatis kena ya bisa bisa mengenai objek seperti orang seperti ini kita juga bisa menedok orang oke jadi karakter kita ini tuh seperti superhero gitu ya bisa jadi bener-bener kuat banget memiliki kuatan kekuatan super guys bukan hanya itu saja pukulan kita juga sangat kencang sekali seperti hulek lah ya bisa kalau di superhero ya oke jadi sini kita juga bisa seperti Spider-Man dengan memakai senjata tadi ya bisa yang rantai tadi tuh kalian bisa meloncat dari gedung ke gedung ya kita coba loncat ke sana nice ini seperti game yang sudah pernah saya review waktu itu ya guys ya Nah disini kalian juga bisa berkelantungan guys di gedung ya uh bisa langsung terbang juga sudah pernah mereviewnya ya bisa tapi dengan karakter yang berbeda guys kalau dulu ke seperti karakter superhero gitu ya bisa kalau ini karakternya seperti ini nice uh di sini kalian juga bisa berenang kita coba berenang nice bisa berenang juga bisa berenang kencang juga ya guys ya di sini nice bisa berenang sambil terbang tuh berenangnya cepat banget guys Wow oke kita langsung terbang lagi di sini mantap opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo-opo di sini ada polisi tapi tenang saja guys kalian juga bisa melawan polisi ya kita tendang mobil ya oh iya di sini kalian juga bisa mengganti senjata kalian di sini ada pistol kita tes coba pistolnya oke seperti ini ya guys ya untuk efek suaranya sih cukup oke cuman di sini bagian aduh malah mati guys anjay untuk back sound suaranya kalau mati seperti itu guys seperti back sound yang ada di tiktok-tiktok gitu ya guys ya nah di sini kalian juga bisa memakai mobil yang jelas dan untuk mobilnya ini juga lumayan oke sih guys nice oke kita jadi orang baik aja ya guys ya kita menjalankan misi aja nah dan enggak terlalu kaku banget disini guys untuk mobilnya ini saat kita pakai nah kita coba ke misi dulu aja guys misi itu yang ini ya guys ya kalian bisa menandainya oke kita melanjutkan awas hati-hati uh ada yang nembakin guys disini kalian untuk stamina juga bisa habis ya guys ya untuk stamina darah nah seperti tadi kan kita mati ya guys ya ditembak polisi karena ini belum unlimited darah nih guys oke ini dia untuk misinya kita keluar dulu nah ini orang yang memberikan misi guys kepada kita oke nah kita langsung ke hijau-hijau itu ya guys ya kalau kelamaan kalian bisa langsung terbang aja jangan pakai mobil ya guys wih nah disini juga ada pentungan baseball ya guys ya kalau pakai baseball gimana ini caranya guys wuhh sama aja guys dipukul ya op nice nah mending terbang aja ya gak usah pakai mobil guys wuhh tapi disini kayaknya disuruh pakai mobil ini nih guys kita pakai dulu mobil klasik ini wuhh disini ada lagunya ya guys ya untuk radionya ada radionya kita off-in aja takut kena copyright karena berbahasa inggris guys oke kita disuruh kesini guys kita kembali dulu disini ada motor gak ya sepertinya sih ada jadi genre dari game ini tuh apa nih guys superhero kah mirip GTA kah saya juga bingung nih guys untuk gameplay kayak GTA namun disini untuk karakter kayak game-game hulek gitu ya guys ya kuat banget ini karakter kita oh disuruh kesini kan bener suruh pakai mobil ini kah oh harus harus pakai mobil kesininya kali ya wah ini orangnya harus ikut kah pakai mobil atau gimana oh iya harus kesininya pakai mobil guys oke kita langsung kesini dan disini ada itu juga ya guys ya seperti buat ekstrem-ekstrem gitu guys weng nice anjay dan gak bikin kalau kebalik sih guys mobil kita tenang aja oke kita kesini pokoknya disini kalian bisa bikin huru-hara lah ya guys ya layaknya game GTA bisa perang sama polisi dog map juga lumayan luas guys kalian bisa berkeliling-keliling saja dulu guys bersantui-santui bersenang-senang ya guys ya oke nice nah kemana lagi nih oh kesitu oke ini terbang aja tuh gimana nih takutnya harus bawa mobil guys ini terlalu udah sampai malah nggak bisa ya guys ya kita pakai mobil aja enak juga disini untuk mobilnya ya guys ya sangat-sangat semut weh eh 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 weh udah kelar ya udah kelar kah misinya oke kita kembali nah disini lagi nah disini lagi wuhh kita jalan-jalan dulu aja ya guys ya pokoknya disini untuk misinya itu kesitu guys kalian bisa misi-misi aja sendiri uh uh mantap disini ada apa aja nah disini untuk menambahkan seperti darah kemudian stamina kalian bisa ditambahkan disini ya guys ya kemudian ini ada seperti apa nih guys uh saya kurang tahu nih guys kalau bagian ini oke disini kita coba lihat lihat map dulu ya guys ya map yang paling jauh guys mungkin kita di ke kota seberang ya guys ya kesini kali guys ini apa ini bagian gunung ini guys nah kita coba ke gunung situ dengan cara terbang ya guys ya wow nice wuhh sangat luas sekali disini guys oke bener disini untuk teksturnya juga cukup oke untuk pencahayaannya juga cukup oke disini ya guys ya namun untuk NPC yang lain sih guys yang menurut saya masih pada kaku ya guys ya untuk pergerakannya pergerakannya dan disini cara bertandingnya juga sedikit agak kaku nah ini untuk tadi guys atraksi atraksi gitu ya bisa lompatin laut kesini langsung untuk heaven heaven saja sih cukup oke disini untuk game nya ini nah disini kalian juga bisa menarik orang dari atas sini guys kita coba kita coba aduh gak kena ah tuh kan terbang ketarik bisa menarik ya guys ya dari sini oke tuh ke laut sana uh ini perumahan ini guys ini perumahan ini ada logo jangker apa nih guys tuh bisa menarik ya guys ya oke cukup luas disini guys wuuh bisa capek juga guys ini stamina nya mulai habis ya guys ya lalu habis bakalan ngos ngosan karakter kita guys wuuh bagian disini masih kosong tempatnya masih banyak tempat yang kosong guys disini oke jadi kayaknya masih ada update-an lagi nih guys oke ya guys ya jadi mungkin kurang lebih seperti ini saja guys untuk grafik dan gablet dari game open world yang menurut saya ini ya lumayan oke guys ya kalau buat heaven heaven menurut saya kurangnya dari game ini itu untuk misinya yang kurang jelas ya guys ya cuman mundur-mandir aja kayak seperti tadi tapi buat kalian yang memiliki hape ketang ya bisa coba aja gamenya ini ya guys ya karena ya lumayan oke guys oke jadi buat kalian yang suka dengan game ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe like share dan komen agar saya tetap semangat untuk upload video game android serulanya dari channel ini untuk kalian semua oke jadi kurang lebih seperti ini saja untuk video kali ini dan tunggu video saya selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax